Menuruti panel surya itu tidak ada habisnya Ketika cuaca hujan atau mendung kita nambah PV atau nambah panel surya Dan ketika cuaca terik atau musim kemarau kita nambah baterai Itu tidak ada habisnya seperti bisa kita lihat di sini Ini sedang musim hujan Jadi pendapatan atau produksi PV-nya ini menurun Ini cuma dapat 2,8 jam penyinaran Apa saya harus menambah PV atau menambah panel surya Sedangkan tujuan saya memasang panel surya adalah untuk penghematan Jika dituruti musim hujan menambah PV atau menambah panel surya Dan cuaca terik atau musim kemarau menambah baterai Maka bertentangan dengan tujuan awal saya memasang panel surya Yaitu untuk penghematan Berikut ini tips saya untuk menghadapi musim hujan Seperti apa videonya disimak sampai habis Yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa nyalakan juga loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi terkini dari PNA Solar Panel Simak videonya Menambah panel surya adalah opsi yang dapat Anda pilih Jadi di saat musim hujan seperti ini Cuaca hujan atau mendung Menambah panel surya adalah pilihan Opsi menambahkan panel surya Biar produksinya mencukupi untuk kebutuhan listrik kita Mungkin suatu keharusan jika memang Anda tinggal di daerah yang Belum ada jaringan PLNnya Atau jaringan PLN di tempat Anda tinggal itu sering terjadi gangguan Seperti yang sudah pernah saya alami di daerah Ambon Waktu saya penugasan saat kas di Ambon Listrik di sana itu mungkin di dalam satu harinya itu cuma menyala dua jam Itu lebih sering mati Dan di posko itu lebih sering menggunakan genset Daripada menggunakan listrik PLN Karena listriknya tidak stabil dan sering sekali mati Saat-saat seperti itu menambahkan panel surya adalah suatu bentuk keharusan Menghadapi musim hujan seperti saat ini Tapi jika Anda tinggal di daerah yang listriknya bagus Jaringan PLNnya sudah ada Maka untuk menambahkan panel surya menurut saya adalah suatu pemborosan Untuk di daerah seperti yang saya sebutkan barusan Daerah yang mungkin listriknya tidak stabil Atau listrik PLN memang belum ada di situ Maka tidak cuma menambah panel surya atau PV Tapi juga menambahkan baterai Dengan perhitungan daya otonomi Untuk mencukupi kebutuhan listrik Umumnya di Indonesia Daya otonomi yang disarankan oleh kementerian ESDM adalah 3 hari Sedangkan di negara-negara kepulauan Di negara-negara maju itu 7-10 hari untuk daya otonomi Mungkin di sana Karena negara-negara di luar sana itu adalah 4 musim Sedangkan di tembak kita adalah negara tropis Yang hanya ada musim kemarau dan musim hujan Yang saya sampaikan barusan itu untuk sistem full of grid Jika Anda berada di daerah yang memang tidak ada jaringan PLN Tapi jika Anda sama dengan saya Berada di daerah yang jaringan listrik PLN ada Listriknya stabil dan jarang sekali mati Tujuan pemasangan panel surya juga untuk penghematan Maka menambah PV dengan daya otonomi adalah suatu pemborosan Ini akan menambah waktu break even point menjadi lama Jika Anda posisinya sama dengan saya Tujuannya sebagai penghematan dan berada di daerah yang ada listrik PLNnya Maka Anda tinggal memanajemen beban Setidaknya untuk penghematan itu Kita bisa mematikan lampu atau peralatan listrik yang memang tidak diperlukan Itu suatu penghematan secara akal sehat Dan tidak berubah menjadi sebuah pemborosan Bagi kita terutama yang tinggal di daerah perkotaan Yang listriknya selalu tersedia oleh jaringan PLN Mau dihitung pakai kalkulator apapun Akan tetap lebih murah listrik PLN Jika Anda berada di dalam posisi yang sama seperti saya Memasang PLTS untuk penghematan Dengan sistem hibrid antara PLN dengan listrik PLTS Bekerja saling melengkapi untuk menghemat tagian listrik Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan membagi beban Membagi beban, manajemen beban Seperti peralatan listrik yang tidak boleh mati Tidak mengenal mati lampu Seperti misalnya lampu Terus komputer, server Atau mungkin modem atau router Atau peralatan lain seperti aquarium Aerator untuk kolam koi Ini peralatan-peralatan listrik yang tidak boleh mati Maka ini harus disuplai secara full dengan PLTS Sedangkan beban-beban yang mungkin sifatnya tidak begitu urgent Itu bisa kita alihkan ke PLN Di saat energi yang kita dapatkan dari PLTS tidak mencukupi Kita bisa alihkan ke jaringan PLN Seperti yang sudah saya lakukan Saya membagi beban menjadi dua Beban kritikal dan beban biasa Karena beban-beban kritikal ini tidak boleh mati Seperti beban yang sudah saya sebutkan barusan Dan ada juga beban yang biasa Yang tidak begitu urgent Dan ini saya alihkan ke PLN Jika produksi PV atau produksi dari panel surya Tidak mencukupi untuk kebutuhan energi listrik selama 24 jam Aplikasi yang sudah saya lakukan selama 3 tahun Seperti yang barusan saya sampaikan Saya membagi beban menjadi dua Itu yang warna merah Itu adalah indikator atau lampu pilot untuk PLN Sedangkan yang warna biru ini untuk beban kritikal Yang tidak boleh mati Seperti lampu, aerator, dan kawan-kawan yang sudah saya sebutkan tadi Sedangkan ini adalah beban biasa yang tidak begitu urgent Dan ini akan switch ke PLN Jika energinya yang didapat dari panel surya atau PV Tidak mencukupi Setelah saya sampaikan tips untuk menghemat listrik Ketika energi dari PLTS tidak mencukupi Karena musim hujan Kira-kira rekan-rekan mau menambah PV atau baterai atau tidak Ini semuanya tergantung dari tujuan para penonton Tujuan rekan-rekan itu apa Memasang PLTS untuk penghematan Atau memang seperti keadaan yang memang mengharuskan menambah PV dan baterai Karena full of grid tidak ada jaringan PLN Atau jaringan PLN sering bermasalah atau sebab-sebab yang lainnya Misalnya duitnya terlalu banyak Bingung mau dipakai buat apa Itu kan berbeda situasinya Tapi jika Anda berada di posisi seperti saya Yang duitnya pas-pasan dan untuk menghemat listrik Salah satunya adalah memasang PLTS Tips-tips yang saya sampaikan ini mungkin bermanfaat Jika memang menurut rekan-rekan bermanfaat Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe-nya Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari BNA Solar Panel Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh